Kita ke informasi lain saudara, Sultan Bahtiar Najabudin dilantik menjadi ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan dilantik usai menjalani pemilihan kontra Lanyala Mataliti dalam rapat DPD RI Rabu Didi Hari Tadi. Pelantikan digelar di ruang rapat paripurna DPD RI, total ada 151 dari 152 anggota DPD yang memberikan suara. Sultan Bahtiar Najabudin memperoleh 95 suara dengan susunan Wakil Ketua Gusti Kanjeng Ratuhebas yang juga merupakan istri dari Sri Sultan Hamengkubwono X. Kemudian ada Wakil Ketua Yoris Raweyai dan Wakil Ketua Tamsil Linrung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, anggota DPD yang telah memberikan percayaan kepada kami untuk memimpin DPD RI periode 2024-2029. Dengan telah selesainya pemilihan pimpinan DPD RI, kami akan senantiasa menjadi pemimpin bagi seluruh anggota DPD. Dan kita akan bersama-sama meningkatkan peran DPD RI agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Terima kasih. Terima kasih.